Intro Kamis 13 Agustus 2015, SMP Muhammadiyah II Yogyakarta ikut berpartisipasi dalam acara bimbingan teknis regulasi bidang pos dan forum koordinasi pelenggaraan Vila Teli yang bertempat di Hotel Santika dengan tema Harmonisasi Pelenggaraan Pos antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Acara dimulai pukul 8.30 yang diadiri oleh Gubernur Daerah Isimewa Yogyakarta yang diwakili oleh Sigit Haryanta serta 210 peserta dari kalangan pejabat pusat dan pejabat daerah Bimbingan teknis regulasi bidang pos dan forum koordinasi pelenggaraan Vila Teli dibuka secara simbolis oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Regulasi Bidang Pos Rorot Indah Widya Stuti dengan pemukulan gong sebanyak tiga kali dan penanda tanganan sampul hari pertama Dalam kesempatan tersebut, salah satu karya siswa SMP Muhammadiyah II Yogyakarta atas nama Mayong pun dipamerkan Mayong sendiri merupakan juara Vila Teli tingkat internasional Sejak berumur tiga tahun, Mayong sudah mengkoleksi perangko bahkan telah menjuarai perlombaan di tingkat nasional maupun internasional seperti kejuaraan di Malaysia dan Taiwan Mayong pun sebentar lagi akan mengikuti perlombaan Vila Teli yang akan diadakan di New York Mayong adalah salah satu contoh generasi muda bangsa khususnya di Jogja Beliau masih SMP, sejak SD sudah mengumpulkan perangko ini suatu aset ya, artinya generasi muda dapat belajar berbagai hal melalui benda yang sekecil namanya perangko Hajar Nilawati Iswiantari SPD selaku kepala SMP Muhammadiyah II Yogyakarta mengungkapkan bahwa tugas orang tua dan guru adalah menggali minat dan bakat para siswa serta mendampingi dan bersama-sama dengan anak untuk mengembangkan bakatnya Ia juga berharap agar ke depannya ada generasi penerus Mayong lain yang memiliki hobi Vila Teli dan bisa menjadi juara di tingkat internasional Mudah-mudahan dari salah satu contoh anak yang hebat ini akan dilihat oleh semua anak-anak khususnya SMP Muhammadiyah II Siapa tahu ada di antara mereka salah satu, salah dua, salah tiga, atau salah satu puluh di antara mereka punya keinginan, punya hobi seperti Mayong Tidak hanya Vila Teli saja, banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa menghidupi yang bisa mengalihkan perhatian anak-anak ke hal-hal yang tidak baik Dengan diselenggarakannya kegiatan bimbingan teknis regulasi bidang pos dan forum koordinasi penyelenggaraan Vila Teli bagi siswa-siswi SMP Muhammadiyah II Yogyakarta diharapkan melahirkan generasi muda yang berprestasi dan mencintai Vila Teli Bintang Yudhisira, Pus Padanta, melaporkan Bintang Yudhisira, Pus Padang 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 Yudhisira, Terima kasih.